Awalnya, batubara Indonesia itu tak laku. Mutunya rendah juga susah cari pangsa ekspor. Sejak dekade 60-an, ketergantungan terhadap minyak bumi tak dapat disangkal. Cerita berbalik pada tahun 1985 saat Presiden Soeharto resmikan PLTU Suralaya. Batubara diproyeksikan sebagai penopang energi listrik nasional. Semacam siasat baru agar Indonesia tak hanya gantungkan diri pada minyak bumi. Dua dekade setelahnya, Indonesia tak lagi menjadi pemain kecil dalam industri batubara global. Tapi konsumen sekaligus produsen utama batubara. Mengapa bisa begitu? Kita buka data dan ceritanya. Boom komoditas tahun 2000-an membuat industri batubara jadi incaran sumber penghasil cuan. Sebab harga di pasar dunia kala itu cukup tinggi. Tak heran, banyak perusahaan Indonesia dan keluarga kaya ramai-ramai berebut konsesi batubara di Sumatera dan Kalimantan. Sepanjang dekade ini pula, produksi batubara Indonesia meningkat pesat. Dari 77 juta ton pada tahun 2000 menjadi 461 juta ton pada tahun 2015 dan terus menanjak, capai 562 juta ton pada tahun 2020. Bahkan pada 2021, setoran hasil minerba buat penerimaan negara mencapai 75,5 triliun, sekitar 80 persennya dari sumbangsi ekspor batubara. Selain buat ekspor, konsumsi batubara di dalam negeri dipicu oleh adanya pembangkit listrik. Sekitar 60 persen bauran energi pembangkit listrik di Indonesia berasal dari batubara. 40,2 gigawatt kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara terpasang di Indonesia. Mayoritas pembangunan baru pembangkit listrik tenaga batubara di seluruh Asia Selatan dan Tenggara berasal dari wilayah Indonesia. Korea Selatan, China, dan Jepang adalah tiga negara yang membantu pembiayaan dan teknologi pembangkit listrik tenaga batubara Indonesia. Mereka juga lah pelanggan utama yang impor batubara dari Indonesia. Meski cuannya besar, ada harga mahal yang harus dibayar. Pencemaran air dan habitat alam yang rusak di Sumatera dan Kalimantan terjadi ya gara-gara ekspansi batubara. Di Jakarta, pembakaran batubara untuk listrik berperan menyumbang masalah polusi udara. Persis seperti yang ditulis majelah The Economist, batubara adalah jantung beracun dari ekonomi bahan bakar fosil. Saat acara COP26 di Glasgow, Indonesia ujarkan janji bakal pensiunkan batubara pada 2056. Ini sejalan dengan sebagian besar dunia yang mulai tinggalkan batubara karena dianggap biang keladi, pemanasan global, dan polusi air dan udara. Indonesia memiliki potensi besar di bidang energi terbarukan karena sekarang ini kelihatannya fosil energi itu sudah menjadi musuh bersama. Nah secara bertahap pemerintah Indonesia juga akan bisa memensiunkan nanti power plant-power plant batubara. Karena perbankan internasional pun tidak lagi mau mendanai energi fosil. Tapi mematikan batubara itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Industri batubara itu lekat dan dekat dengan banyak manfaat langsung buat banyak pejabat dan politisi. Sejumlah anggota DPR, menteri di kabinet, dan elit partai punya saham ditambang batubara. Dibuat bergantung gitu ya. Di Indonesia tadi ya dari 2000-an itu dia booming gitu. Setelah minyak gitu ya. Dia booming gitu. Tapi boomingnya itu booming karena, karena itu mas. Karena dia berkelindahan dengan politik. Dia dipakai sebagai sumber pendanaan politik gitu. Diijonnya pakai konsesi gitu ya. Pakai uang gitu. Pengusaha ngasih uang, kontestan. Tapi kemudian izin yang akan diberikan atau ditagihkan berikutnya. Izin pertambangan. Makanya ada kenaikan sangat pesat. Dari tahun 2000-an sampai kalau kita lihat 2010, dari 150-an ke belasan ribu izin gitu ya diberikan. Jadi, ongkos pemilu yang mahal membutuhkan pembiayaan politik gitu ya. Membutuhkan pembiayaan. Dan batubara gitu, setelah reformasi itu jadi salah satu sumber pembiayaan politik. Jadi, seperti itu keadaannya. Jadi, kita dibuat bergantung tepatnya. Bahwa betul dia sudah jadi pilihan yang lama gitu. Tidak hanya buat Indonesia, tapi buat banyak negara termasuk negara maju. Nah, asnya lagi, akibat perang Rusia, Ukraina dan embargo energi, beberapa negara di Eropa malah kepincut dengan batubara Indonesia.